Hai, selamat datang di introduction to philosophy of science Hari ini kita akan belajar silogisme dan analogi Jadi, pada dasarnya silogisme dan analogi adalah cara penarikan kesimpulan atau cara berpikir secara logis Jadi silogisme itu penarikan kesimpulan berdasarkan beberapa statement Cuma, di lain pihak, analogi adalah penarikan kesimpulan dengan membandingkan benda yang lain atau benda yang hampir sama The first one is silogisme So, what is silogisme? A silogisme is a kind of logical argument That applies deductive reasoning to arrive at a conclusion based on two or more propositions that are asserted or assumed to be true There will be statement and also conclusions The challenge is to check whether the given conclusion are valid to the given statement Now, we have a example of silogisme Case 1, all Jika ada statement seperti ini All papers are scissors All scissors are rocks Kita bisa membuat skema seperti ini Semua kertas adalah gunting Semua gunting adalah batu Jadi kita bisa membuat skema seperti ini Maka kesimpulannya apa? Kira-kira kesimpulannya yang kita bisa ambil adalah All papers are rocks Ya, karena papersnya di dalam lingkaran rocks Nah, case yang kedua Kita punya yang namanya sum Statementnya Some rocks are papers Some papers are scissors Kita bisa membuat seperti ini Some rocks are papers Rocks are papers Beberapa batu adalah kertas Some papers are scissors Beberapa kertas adalah gunting Jadi kita bisa seperti ini Conclusionnya adalah Kita bisa buat misalkan Some scissors are rocks Nah, itu namanya silogisme Nah, case yang ketiga adalah All dan juga some Punya statement seperti ini All rocks are papers Rocks di sini Semua batu adalah kertas Jadi dia adalah di dalam lingkaran kertas Some papers are lizards Some papers are lizards Beberapa kertas di sini adalah Misalkan Lizards Jadi Pembuatannya adalah seperti ini Nah, case yang keempat adalah no Misalkan ada statement no paper is scissors Jadi, skemanya adalah seperti ini Jadi, skemanya adalah seperti ini Beber, ini scissors Dia tidak punya penggalan yang sama Nah, fungsinya apa? Si logisme itu Fungsinya adalah untuk menarik sebuah kesimpulan dari beberapa statementnya Nah, kemudian ada yang namanya analogi An analogy is a comparison between two things And the comparison is used to determine the relationship between different sets of things Misalkan, bark is to dog Meow is to cat Types of analogies Ada synonym to antonym Hot is to cold Part to whole Core is to a bowl Function to think Cook is to stuff Karakteristik to think Slippery is to ice Product to think Milk is to cow Contoh dari analogi adalah seperti ini On is to off As start is to stop It means opposite Nail is to finger As hair is to head Which show part to whole Eye is to see As ear is to hear Things to function Swift is to deer As slow is to turtle Which means it show the characteristic to think Wool is to sheep As egg is to chicken It shows the product to think I think that's all for today Thank you very much And see you again next time